Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi di pelajaran matematika kelas 1. Hari ini Miss akan mengajari kalian penjumlahan dua angka secara mendatar. Di pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari mengenai dua angka. Dua angka yang Miss maksud di sini adalah angka 11 sampai 20 or 11 until 20. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama mempelajari mengenai penjumlahan dua angka. Nah anak-anak di sini Miss Lisa sudah menuliskan angka 13 or 13 dan angka 15 or 15. Masing-masing dari angka 13 dan 15 memiliki dua angka ya. Satu dan tiga jika digabungkan menjadi angka 13, 13. Ya demikian juga 15, satu dan lima menjadi angka 15 or 15. Maka Miss Lisa akan mengajarkan kalian bagaimana cara menjumlahkan angka 13 dan 15 yang memiliki dua angka masing-masingnya. Tidak lupa kita membuat tanda sama dengan ya. Harus membuat tanda sama dengan. Kenapa? Karena Miss Lisa akan menguraikan masing-masing angka di sini. Angka 13 jika diuraikan, dia akan menjadi 10 tambah 3. Anak-anak, Miss Lisa sudah menguraikan angka 13 ini menjadi 10 tambah 3. Satu pada angka 13 sebagai puluhan, maka Miss Lisa tulis di sini 10. Ya tambah 3, 3 pada angka 13 adalah satuan, maka kita tuliskan di sini angka 3. Oke, jika ditambahkan 10 tambah 3 akan menjadi angka 13. Nah demikian juga dengan angka 15, caranya sama seperti angka 13. Kita akan menuliskan angka 10 dulu, karena 15 depannya 1. Kita tulis 10. Tambah 5. Ya, karena 5 adalah satuannya. Ingat, ketika kita menuliskan pengurayan ini, harus satu baris ya. Bagian puluhan dengan puluhan, tambah dengan satuannya. Satuannya juga harus sebaris. Oke, kemudian karena ini adalah penjumlahan, ingat kita harus membuat garisnya. Lalu kemudian tuliskan tanda tambah. Kemudian di sini tanda sama dengannya ada 2, maka kita tuliskan 2 juga. Nah, sebaris ya. Oke, sebaris yang rapi. Kemudian kita jumlahkan satuannya terlebih dahulu. Di sini, 3 tambah 5. 3 di mulut, 5 di tangan. Setelah 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka tulis di sini angka 8. Karena hasil penjumlahan 3 tambah 5 adalah 8. Ingat untuk tulis sejajar. Kemudian tanda tambah atau tanda penjumlahannya kita tulis juga di sini. Nah, kita akan menjumlahkan 10 tambah 10. 0 tambah 0, hasilnya tetap 0. Oke, 0 tambah 0, hasilnya tetap 0. 1 tambah 1. Berapakah hasilnya? 1, 2. Maka hasilnya adalah 2. Menjadi angka 20. 20 tambah 8. Hasilnya berapa? Ya, Miss Lisa ajarkan cara simpelnya. 8 di sini adalah satuan. 0 pada angka 20 sebagai satuan. 0 jika dijumlahkan dengan 8, hasilnya tetap 8. Maka ditulis di sini hasilnya 8. Dan 2 tidak ada pasangan di sini. 8 kan sendiri, tunggal. Jadi 2 pada puluhannya tetap 2 hasilnya. Maka hasil akhirnya adalah 28. Ingat, kita garis hasil akhirnya supaya rapi. Nah, murid-murid, Miss Lisa akan memberikan contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua juga sama. Miss Lisa sudah menuliskan angka 17 dan angka 10. Masing-masing dari kedua angka ini memiliki 2 angka. 17 terdiri dari 2 angka, yaitu 1 dan 7. Demikian juga dengan 10. 10 terdiri dari 2 angka, yaitu 1 dan 0. Sekarang kita akan melakukan cara seperti contoh yang pertama. 10 dan 17 akan Miss Lisa uraikan. Dimulai dari angka 17 terlebih dahulu. 17 kita akan uraikan 1 di sini sebagai puluhan. Jadi akan kita tuliskan 10. Tambah satuannya adalah 7. Jadi kita tulis di sini. 7. Ingat, kalau satuan ini, 7 sebagai satuan, dia ini tunggal. Tidak ada temannya. Jadi kita tulis 7, tunggal. Nah, kemudian tidak lupa karena penjumlahan akan Miss Lisa tuliskan tanda tambah atau tanda jumlah. Nah, kita masuk ke angka kedua, yaitu 10. Satu di sini sama, dia tetap adalah puluhan. Jadi akan kita tulis 10. Tambah 0. Karena 0 di sini adalah satuan. Kita tuliskan 0. Nah, seperti ini penguraiannya. Kemudian akan kita jumlahkan. Ingat, sama dengan, sama dengan kita tuliskan sebanyak 2 juga. Ya, ketika menuliskan tanda sama dengan harus sebaris ya, yang rapi. Oke, nah kita jumlahkan satuannya terlebih dahulu. Angka 7 jika dijumlahkan atau ditambah dengan 0, hasilnya adalah 7. Ya, 0 ini tidak ada apa-apa, 0 kosong. Jadi kalau 7 dijumlahkan dengan 0, hasilnya tetap 7. Kemudian tanda tambah atau jumlahnya kita tulis. Nah, 0 jika ditambahkan dengan 0, hasilnya tetap 0. Ya, nah seperti begini. Satu tambah satu. Berapa? Pintar 2. Jadi tuliskan 2. Nah, ingat sekali lagi misingatkan. Bagian satuan, ya harus kita tuliskan sejajar, sebaris. Ya, sejajar begitu juga dengan puluhannya. Ya, kemudian 20 jika dijumlahkan atau ditambahkan dengan 7, hasilnya berapa? Kita lihat 7 di sini, tadi misli saya katakan adalah sebagai satuan. 7 jika dijumlahkan dengan 0, ya 20. Ini 20, 0-nya adalah sebagai satuan. 0 jika ditambahkan dengan 7, hasilnya adalah 7. Kemudian kita lihat 2 di sini sebagai puluhan. Di angka 7 tidak ada puluhan di depannya, maka dimasukkan atau dituliskan di depan 7. Berarti hasilnya adalah 27. Ingat, hasil di garis bawahi supaya rapi. Nah, beginilah caranya. Nah, inilah cara penjumlahan 2 angka secara mendatar atau menyeping. Mis akan membagikan beberapa soal untuk anak-anak kerjakan. Mis yakin anak-anak pasti bisa mengerjakan soal-soal dari mis jika anak-anak menyimak video pembelajaran mis dengan baik. Nah, sekian video pembelajaran dari mis mengenai penjumlahan 2 angkar secara mendatar atau menyeping. Ingat untuk selalu menjaga kesehatan kalian dengan makan-makanan yang bergizi dan minum air putih yang cukup ya. Sampai jumpa di video pembelajaran matematika yang selanjutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax